Halo Gadgeteers, akhirnya nih K2 Gadgets mendapat kesempatan untuk nyobain lini laptop gaming dari Lenovo Yang satu ini namanya Lenovo Legion 5i atau versi Intel-nya dari Lenovo Legion 5 Nah, sebenarnya di antara kita berdua, laptop ini paling cocok buat elumen Kenapa? Soalnya selain mumpuni buat ngedit, ini kayaknya secara spek kece banget buat gaming Yuk kita intip betapa serunya pakai Legion 5i To the point aja, look laptop ini terkesan rugged and solid Seolah-olah kayak laptop yang siap diajak perang Lihat aja, bodinya tebal, mayoritas terbuat dari plastik Di beberapa sisi ada vents atau airflow dan warnanya hitam Tapi sebenarnya dibandingkan beberapa laptop gaming yang pernah kami ijib Looknya itu lebih kalem dan minimalis sebenarnya Nggak ada RGB light dan branding di bagian luar laptopnya, terlihat sederhana Cocok buat kita-kita yang ingin terlihat simple, tapi siap diajak tanding kapanpun Laptop ini memang tergolong berat, sekitar 2,5 kg Wajarlah buat ukuran laptop gaming proper Jadi sebenarnya lebih cocok dipakai ketika kita lagi nggak terlalu mobile Tapi di sisi lain, kalau memang harus pindah-pindah, jauh lebih mudah ketimbang PC Plus minus lah ya antara performa dan portability Legion 5i punya banyak port Dan yang gue suka, mayoritas dari portnya diposisikan di bagian belakang Supaya terlihat lebih rapih saat kita taruh di meja Kabel nggak berantakan kemana-mana Di bagian ini ada konektor Ethernet USB 3.1 Type-C Bisa dipakai untuk display port Ada 2 USB 3.1 Gen 1 Type-A HDMI 2.0 power input beserta indikator LED-nya dan Kensington lock Tepat di atas port-port ini juga ada lambang-lambang dari port tadi Jadi kalau tiba-tiba kita mau cabut salah satunya, nggak perlu repot lihat ke bagian belakang Tapi bentar dulu masih ada lagi Untungnya beberapa port yang cukup sering kita gunakan diposisikan di bagian kiri dan kanan USB 3.1 Gen 1 always on Jack audio USB 3.1 Gen 1 lagi Dan novo button untuk keperluan recovery By the way, ini ada 1 indikator power lagi di kanan Hmm, kok double ya? Ya nggak apa-apa sih, dikasih ekstra kita mah nggak nolak Yang gue sayangkan nggak ada SD card reader nih Penting tuh buat konten kreator Untuk koneksi ada juga WiFi 6, 802.11 EX dan Bluetooth 5 Yap, layar dari Legion 5i bisa dibuka dengan satu tangan Kami suka, tapi sekaligus nggak kaget Karena bagian bawahnya kan bulky banget Ada 2 hal yang langsung gue notice disini Pertama, webcamnya bisa ditutup secara fisik Atau istilah Lenovo True Block Webcam Di era yang rentan dengan aktivitas tersembunyi dari aplikasi tertentu di background Dengan adanya fitur ini, kita mempunyai kontrol yang lebih pasti terhadap privacy kita Nice Soal webcam yang perlu dicatat, mendingan beli kamera kepisah Buat keperluan live streaming atau content creation Karena kualitas kamera 720p-nya kurang banget Kisah klasik webcam laptop lah Lanjut Yang kedua, finishing layarnya matte atau anti-glade Penting nih, kalau kita sering menggunakan laptop di area yang banyak lighting Jadi cahaya bisa keredam Alhasil makin minimal Gangguan saat kita nge-game Oke, sekarang kita bahas aja ya spesifikasi display-nya Anglenya adjustable sampai dengan 180 derajat Panelnya IPS, ukurannya lega 15,6 inch Lalu bezel kiri kanan atasnya tipis Resolusinya 1080p Terus udah 100% sRGB Jadi gak melulu cocok buat gaming doang Buat editing juga mumpuni Untuk maksimum brightness-nya mencapai 300 nits Selain itu, mendukung Dolby Vision buat experience menikmati konten yang lebih inersif Dan terakhir, yang paling penting untuk sebuah laptop gaming adalah High Refresh Rate Untuk yang varian i7 seperti unit kami Ini 144Hz Gokil kan? Untuk audio, by Harman Kardon audio-nya Suaranya bulet, bass-nya berasa, dan gak cempreng Untuk gue pribadi sih udah cukup banget Toh most of the time, gue juga pake headset saat nge-game Kalau settingan audio default-nya masih kurang Kita masih bisa otak-atik sendiri profile dan tuning-annya melalui software Dolby Atmos-nya Terus lagi ada fitur sound radar Untuk mengetahui suar-suaranya tuh dari arah mana Setup speakernya sendiri ada di bagian kanan dan kiri body Yang gak kalah penting buat nge-game tentu keyboardnya Nah, Legion 5i pake setup True Strike Gaming Keyboard yang sifatnya soft landing Intinya, gak berasa terlalu bouncy dan kaku feedbacknya ke jari-jari kita Smooth lah pokoknya Nyaman mau buat gaming, editing, atau sekedar word processing Keyboardnya udah full size juga loh Alias ada 6 pad Arrow keys-nya gede dan posisinya agak kebawah sedikit Jadi gampang buat aksesnya Gak kecampur-campur lah Kemudian, traveling distance-nya 1,55mm Bagus tuh Udah backlit 2 stage Namun belum warna-warni Kayak di Legion 7i Dan di claim Legion ada coating supaya lebih durable Terus, untuk fitur yang berhubungan erat sama gaming Support and key rollover atau anti-ghosting Touchpadnya ukurannya gede Clicky mendukung Windows Precision Driver Dan posisinya juga center dengan tombol spasi Jadi gak ganggu saat ngetik Tapi gamer mah, kalo nge-game ya pasti pake mouse gaming dong Dari tadi kita belum bicarain hal yang paling penting Jeroannya nih Legion 5i yang kami coba ini Menggunakan prosesor Intel Core i7-10750H Dengan codename Comet Lake Proses fabrikasi 14nm Punya 6 core 12 thread Dengan cache memory 12 MB Sedangkan untuk GPU Menggunakan Nvidia GTX 1650 Ti Dengan 4GB GDDR6 Dedicated Video Memory Khusus buat optimalisasi GPU Ada 2 opsi yang tersedia Pertama di aplikasi Lenovo Vantage Ada yang namanya Hybrid Mode nih Sistem akan deteksi kebutuhan kita Dan switch antara discrete atau integrated GPU Tujuannya supaya baterai ya lebih hemat Kalo mau pake GPU discrete sepenuhnya juga Bisa dimatiin kok Hybrid Mode nya Cuma yang gak enaknya kalo dari aplikasi Lenovo Vantage Kita harus restart laptop dulu untuk ganti mode Mendingan pake opsi yang kedua Dari Nvidia Control Panel Manage Display Mode Pilih antara Nvidia Advanced Optimus Yang cara kerjanya sebenernya mirip dengan mode Hybrid Atau GPU Nvidia Only Masih dari aplikasi Lenovo Vantage Ada juga settingan untuk Thermal Mode Tinggal sesuaikan aja berdasarkan aktivitas yang kalian pengen lakukan Kalo kami biasanya set di mode Balance aja by default Tapi di set auto switch ke mode performance saat ngegame Lebih efisien aja jadinya Untuk switch Thermal Mode sebenernya gak melulu harus dari aplikasi ini Kalo mau cepet tinggal tekan tombol Fn plus Q LED indikatornya pun akan berubah warna sesuai mode RAM nya by default dapet 16GB Dengan speed 2993MHz dual channel Jadi udah keisi 2x8GB Kalo mau upgrade sendiri masih bisa Buat penggunaan gue dan kumar 16GB sih udah lebih dari cukup Untuk storage nya ada SSD 512GB NVMe Dengan speed yang kenceng Kalo masih kurang ya kita bisa upgrade lagi Soalnya ada slot M2 atau SATA Cuma ya kudu pilih salah satu Sabar sebelum ngebahas gaming experience Kita sedikit bahas sistem cooling nya dulu Legion Cold Front 2.0 Iya ini adalah satu alasan kenapa desain laptop nya seperti yang kalian lihat Kayak punya punuk gitu Tujuannya untuk memaksimalkan sistem cooling Ada 3 copper heat pipes, 2 vents, dan 4 vents untuk buang panas Komprehensif banget lah pokoknya SSD nya juga dilengkapi heatsink Kita masuk ke gaming experience Game pertama yang kita coba adalah Far Cry Untuk settingan paling pol, grafik ultra dan resolusi 1080p Rata-rata fps nya sekitar 58 fps Udah oke banget nih Game kedua yang kami coba PES 2021 Grafik quality nya pilih yang high dengan semua parameter mentok kanan FPS bisa dapet rata-rata 114 fps Smooth banget nih rasanya Lanjut game ketiga Microsoft Flight Simulator Hal yang pertama kami notice Loading time game ini yang terkenal lama lumayan terbantu Karena storage nya juga udah menggunakan SSD NVMe FYI game ini kan CPU centris banget ya Karena membutuhkan banyak core untuk secara kontinu Meloading maps Disini CPU Core i7 yang dipakai sangat berperan Dengan settingan high end kita bisa dapetin rata-rata 40 fps Kalau kurang puas grafiknya bisa dinaikin ke ultra Tapi ya fps nya bakalan turun ke rata-rata 28 fps Untuk yang kepengen rasain 60 fps di game ini Harus menggunakan settingan grafis low end By the way di game ini numpad keberadaannya sangat membantu Karena banyak controls di game ini yang membutuhkan numpad Terutama kalau kalian sepenuhnya main menggunakan keyboard Next Doom Eternal Settingan grafiknya gue set di ultra Kecuali teksturnya kita turunin jadi high Overall bisa dapet rata-rata 72 fps di game ini Terakhir gak afdol Kalau review laptop Lenovo Legion Tapi kita gak cobain Watchdog Legion Saat kita benchmark dengan settingan ultra Dapetnya cuma 25 fps Kalau diturunin ke grafik high Bisa dapet 50 fps All in all Legion 5i mumpuni kok Dipake main beberapa title game Triple A sekalipun Tentunya dengan settingan yang harus kita cari sweet spot nya Selama masa pengetesan Mayoritas kami selalu terhubung dengan power source Ya pastinya untuk mendapatkan performa terbaik dari Legion 5i Dan ya supaya baterai gak habis-habis Jadinya ya gak mengganggu experience gaming Tapi ya sesekali sempet juga Menggunakannya dengan battery only Settingan brightness 50% Mode hybrid Thermal mode balance Dan resolusi full HD Baterai bisa bertahan kurang lebih 2 jam Ini masuk hitungan yang lumayan hemat loh Buat recharge baterai berkapasitas 60Wh Dengan charger bawaan 170W Diperlukan waktu kurang lebih 1 jam Cepat Jangan lupa nyalain opsi rapid charge Di aplikasi Lenovo Vantage Terakhir dari paket pembelian Kita udah dapet Windows 10 Home pre-installed Dan Microsoft Office Home & Student 2019 Kalau beli sendiri 1.799.000 loh Lumayan banget Seperti biasa Lenovo memberikan accidental damage protection selama 2 tahun Udah berapa kali ya kita bahas Jadi kalau gak sengaja jatuh Kesiram Masih ke cover Tapi memang ada syarat dan ketentuan yang berlaku Gak lupa ada premium care juga Detail lebih lanjut Bisa lihat di deskripsi Kalau ditanya Apakah di range harga kurang lebih 20 juta Lenovo Legion 5i ini adalah laptop gaming Yang paling powerful Secara GPU maupun CPU Mungkin jawabannya Enggak Tapi secara overall package Kalau kami disuruh nyari kekurangannya Enggak gini-gini Jadi kalau menurut gue tuh Dengan spek yang ditawarkan kayak begini Ya experience gaming itu bagus banget Performancenya stabil Sistem coolingnya kece Layar 144Hz Charging speed kenceng RAM gede Dual channel pula Baterai tergolong hemat Dan lain-lain Ya kalau ada satu poin yang bisa dibilang Jadi kekurangan adalah ketiadaan SD card slot Terutama buat gue yang memang kerjaannya ngedit Kalau soal desain dan bobot Expected lah ya Untuk ukuran sebuah laptop gaming Bisa di improve Iya Tapi kami gak komplain sama sekali As always Kalau kalian suka dengan video kami Boleh klik like, share, dan subscribe Jangan lupa klik icon bell yang di bawah Supaya kalau kita ngeluarin video baru Kalian langsung tau Kalau mau tanya-tanya mengenai laptop yang satu ini Boleh drop komen di bawah Dan Tunggu racun-racun kami Berikutnya Bye guys Bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax